Indonesia akan menjalani debut di Piala Asia U23. Besok malam Garuda Muda akan menjalani laga pembuka melawan Tuan Rumah Katar. Skuad Asus Sintayong akan menghadapi lawan berat, yakni Tuan Rumah Katar di Yasim Bin Hamad Stadium di laga perdana Piala Asia U23 Senin malam. Keeper timnas Indonesia Dava Fasha optimistis dengan kemampuan timnas melawan Tuan Rumah. Latihannya tidak terlalu berat, latihan ringan, tapi tetap fokus dan kerja keras. Dan coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi untuk kita bisa sampai final nanti. Kita tidak boleh meremehkan lawan, yang penting kita kerja keras, kita berusaha, yakin pasti bisa. Pertemuan Indonesia dan Qatar pada Senin malam bukanlah yang pertama. Dari lima pertemuan terakhir di level senior, Indonesia menelan kekalahan tiga kali, imbang satu kali, dan menang sekali. Kemenangan tercipta di Piala Asia tahun 2004 dengan skor 2-1. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia tergabung di grup A bersama Tuan Rumah Katar serta dua lawan kuat, Australia dan Jordania. Ketiga tim ini bahkan pernah meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23. Meski tak mudah, pelatih Sintayong diklaim PSSI menargetkan mencapai babak empat besar, demi mengamankan tiket ke Olimpia de Paris 2024. Sebelum tiba di Qatar, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat melakukan pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai. Skuad Geruda Muda menjalani dua kali uji coba dengan hasil kalah 1-3 melawan Arab Saudi, dan menang 1-0 ketika jumpa Uni Emirat Arab. Bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia U23 menghadapi laga pembuka melawan Tuan Rumah Katar? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat malam. Ya, malam. Teman-teman kemasi, halo Friska. Hai, mas ngomong-ngomong soal laga pembuka lawan Tuan Rumah Katar, gimana nih prediksinya kekuatan anak aslinya Sintayong sudah mumpuni belum sih? Ya, kalau kita bicara Piala Asia kali ini, Piala Asia U23 memang situasi kita sedikit unik ya. Maksudnya kita datang sebagai debutan, Timnas U23 datang sebagai debutan, kita akan menghadapi lawan-lawan yang udah, Katar udah penampilan kelimanya di turnamen, Australia juga penampilan ke-enamnya, bahkan Australia dan Katar dan Jordania juga pernah jadi peringkat ketiga di turnamen ini ya. Unik karena sebenarnya, in spite of all that, para pemain kita sebenarnya punya banyak pengalaman di level senior ya. Timnas, Timnas itu punya 13 pemain dari squad 23 kita yang udah punya mengecap pengalaman di level senior. ini jauh lebih banyak dari para pesaing kita. Katar misalnya hanya punya 6 pemain yang udah punya full cap, bahkan tim Jordania hanya 1, Korea Selatan di grup lain misalnya hanya 3 pemain, Jepang juga 2 pemain. Jadi in a way kita itu tim yang minim pengalaman, tapi di satu sisi kita punya pengalaman tanding di level senior yang pemain-pemainnya itu juga turun di Piala Asia U23 ini. Jadi menurut saya kita mungkin akan menjadi tim kejutan si Mbak Friska nanti di turnamen. Nah ngomong-ngomong soal CV yang udah dipunyai Timnas U23 kan, uji coba di Dubai nih Mas Firzi. Itu udah cukup belum sih jadi modal untuk berlagak di Piala Asia U23 sebagai debutnya Timnas U23? Ya kita kalau lihat bagaimana coaching beroperasi ya, kayaknya persiapan jelang turnamen itu dilakukan untuk mengeber fisik. Beberapa kali dia bilang memang kita tidak melihat result, memang itu adalah suatu hal yang bijaksana karena memang dalam persiapan turnamen apapun bisa terjadi, yang hal terpenting adalah ketika turnamen propernya sudah bergulir. Kalau kita lihat bagaimana coaching selalu menyiapkan timnya, aspek fisik selalu jadi yang utama, walaupun memang dia menyikapi ketidakhadiran beberapa pemain kita yang bermain abroad ya. Nah ngomong-ngomong pemain abroad, kita juga punya, kita membawa tim paling, kita sebagai tim yang paling banyak mempunyai pemain yang bermain di luar negeri. Ada lima kalau nggak salah, walaupun Justin Hoopner masih dipakai jasanya bersama Serezo Osaka sekarang dan kita nggak bisa memanggil Elkan Bagot. Tapi sejauh laga persiapan memang sejauh ini latihan fisik diutamakan dan ini juga terlihat di Piala Asia kemarin senior, di mana akhirnya kita lihat fisik kita kurang lebih bisa bersaing dengan negara-negara Asia lain di fase grup dan juga babak berikutnya, Mbak. Nah ngomong-ngomong Coach Shin ini kan nggak pernah nggak pasang target tinggi ya. Nah kalau Coach Shin terakhir pasang target 4 besar untuk tiket Olympia de Paris. Ini realisis nggak sih dengan kondisinya tim NAS U23 saat ini atau ya layak dikejar aja, layak dicoba Mas Firzi? Iya, soal target tinggi itu memang kita kalau mau target kalau mau lolos otomatis kita kan harus peringkat ketiga ya. Sedangkan kalau peringkat keempat itu kita akan menghadapi playoff antar konfederasi melawan wakil dari Afrika. Melihat di Piala Asia U23 ini misalnya berkaca dari penampilan tim NAS kita aja di Piala Asia Senior kemarin dan di Piala Asia U20 yang kita lakukan tahun lalu gitu. Piala Asia U20 kita mengambil 4 poin dari 3 laga fase grup tapi kita hanya mencetak 1 gol dari 3 laga. Sementara di Piala Asia Senior kita memang berhasil mencetak 3 gol dari 4 laga walaupun overall penampilan menyerang tim masih bisa lebih baik. Jadi kalau dibilang, kalau ditanya realistis apa enggak ya kita sebagai warga Indonesia tentu harus punya optimisme ya terhadap tim NAS kita sendiri apalagi itu tadi kita sebut. Pemain-pemain kita di sini adalah pemain-pemain yang udah mengikipi level senior jadi harapannya adalah pemain-pemain kita bisa lebih berbicara banyak dari pemain-pemain negara lain yang mungkin belum punya pengalaman bertanding sebanyak itu di level yang udah dilakukan pemain-pemain kita kayak Hernando, Rizky Rido, dan Witan, dan lain-lain. Jadi harapannya memang selalu ada Mbak Rizky. Nah karena kita punya optimisme yang sama-sama tinggi, berapa prediksi skor besok? Kita tahu di Qatar Tuhan Rumah, Qatar adalah juara bertahan 2 kali di Piala Asia Senior. Mereka punya pemain-pemain bagus dari Aspire Academy mereka, Akademi kelas dunia mereka yang menelorkan pemain-pemain berbakat. Jadi harapannya saya sih kita memulai turnamen jangan dengan kekalahan. Kalau kita bisa menggapai hasil imbang itu akan jadi platform bagus untuk laga-laga melawan Australia dan Jordania ke depan. Jadi harapannya adalah imbang sih Mbak. Oke kita nantikan dan berharap target ini tercapai. Terima kasih banyak Mas Fri Rizky. Sudah di Sapa Indonesia Malam, Mas Fri Rizky Idris. Terima kasih dan harapan kita untuk Garuda Muda Besok.